Nah etikanya itu bahkan sebelum riset itu dimulai Jadi pre-riset, riset, post-riset Jadi setiap step sebelum saat melakukan dan setelah melakukan itu Ada etika yang harus dijalankan Untuk menyelesaikan satu riset bukan berarti kita ingin mengejar Mengejar riset itu selesai Ketika kita melakukan skripsi pun yang dikejar itu bukan selesainya Karena ada variabel disampak mungkin dikasih Variabel 2, 3, 4, 5 misalnya sampai 100 Bukan mengejar target 100-nya Memang kita harus menyelesaikan target itu Tetapi bukan berarti meninggalkan etikanya Nah etikanya ini macam-macam tadi Tidak hanya berhubungan dengan manusia saja Ada pre-riset, ada post-re-riset, ada post-riset Post-riset itu ketika kita memberikan laporan Riset itu ketika kita sedang melakukan risetnya Riset itu ketika kita mengajukan proposal Nah jadi saya mau ngomong apa Lupa lagi Nah Sekarang ketika kita mau melakukan riset Atau bagaimana sih Sebenarnya saat itu Orang atau subjek dari riset itu dilindungi ya Terutama untuk yang hidup Nah ketika kita melakukan riset terutama untuk yang manusia ya Itu harus mendapatkan approval atau persetujuan dari komite etika Dari masing-masing institusi Kalau di UISI saya nggak tahu ya Komite etikanya siapa Terus prosedur ketika mau melakukan riset yang berkaitan dengan manusia itu Harus minta ke Ketikanya itu seperti apa saya kurang tahu Tetapi kalau misalkan Kita bisa cek ya di universitas-universitas yang ada Kedokterannya atau humaniknya Itu biasanya udah ada Persetujuan ya sebelum melakukan riset Jadi riset itu nggak bisa dijalankan sebelum ada approval Dan biasanya ketika tahu kita mau mempublikasikan di jurnal Atau mau ngasih tahu secara ilmiah Itu biasanya diminta dulu Mana approval dari penelitian kamu Kalau misalnya nggak ada approval Biasanya mereka nggak mau menyetujui Jadi publikasinya itu Kan ketika kita mau melakukan riset Dan misalnya udah selesai Kita kan mau mengabari ya Mengabari orang Oh saya punya riset ini loh Jadi riset itu bukan dipendam sendiri Kalau mau dipendam sendiri Itu bukan riset namanya Kalau misalnya mau Mau apa ya Nggak dikasih tahu Oh ini punya hak saya Ini yang seorang orang nggak tahu Sepaya orang nggak pakai ini gimana Bukan seperti itu Riset itu tidak seperti itu Jadi riset itu harus Terus Clear mungkin Sehingga orang lain itu justru Malah bisa melakukan hal yang sama Kalau misalnya orang lain bisa melakukan hal yang sama Berarti kita itu benar ya Apa yang kita lakukan itu Sesuai Ya Kita melakukan riset Kalau misalkan Orang lain yang bisa melakukan itu Ada dua Kemungkinan Yang pertama kita ngarang Ya Kita ngarang Yang kedua Kita nggak jelas Sehingga orang Orang beranggapan bahwa ini salah Ini salah Yang kedua Setelah mendapatkan Apropole Kita harus mendapatkan Persetujuan dari orang tersebut Ini nggak hanya yang berkaitan dengan Kedokteran Nggak hanya berkaitan dengan Obat Atau sesuatu hal yang Dimasukkan ke Badan ya Atau ke Objek hidup tersebut Tetapi termasuk Informasi yang kita peroleh dari mereka Jadi riset Yang kayak survei Namanya siapa Umur Terus Sanggal lahir Terus alamat Kamu Suka apa Nah itu hal-hal yang pribadi ya Nah itu harus Di protektif nih Harus Ada Persetujuan dari mereka Persetujuannya macam-macam Nanti Nanti ada ya Kenapa Karena Ini orang Indonesia Ini suka Ini ya Suka ngawur Memang untuk Masalah Informasi ya Foto KTP Di foto Terus Kirim lewat Ada yang minta Pak minta Ini KTPnya Nah KTP padahal kan Ini ya Nomor Apa namanya Dokumen pribadi ya Terus Apa lagi Di upload di W Apa Di sosial media Nomor ini Nah itu sebenarnya Nggak Nggak boleh ya Kenapa Karena kan sekarang Untuk nomor KTP Bisa dipakai untuk Banyak hal ya Orang Ya Dalam Tahun Dua tahun ini Keamanan Sekuritinya Misalkan Masih Bisa terhandle Lima tahun lagi Sepuluh tahun lagi Semakin canggih Semakin Pinter ya Kita nggak tahu Nah Terus juga Informasi itu Kita harus Ngasih tahu Kalau misalnya Kita mau Ngambil informasi Kamu itu Ini Saya itu Mau Ngadakan survei Mau ngambil Informasi tentang ini Kamu setuju Nggak Nanti ada ya Maksudnya Salah satu contohnya Nah yang Yang udah Saya Beberapa kali Untuk Survei Penelitian Di depan itu Selalu ada Seperti itu Bahkan tanda tangan Tanda tangan Dua belah pihak Jadi saling Mereka punya Tanda tangan saya Saya juga punya Tanda tangan mereka Jadi Benar-benar Satu surat Penelitian Atau Dokumen penting Kalau kita itu Setuju Bahwa informasi Dari kita itu Boleh Untuk diambil Boleh Untuk Dipakai Penelitian Dan Dan ketika kita menjadi Seorang peneliti Kita pun harus Ini Ngasih Ngasih informasi Seperti itu Bukan Karena Bukan Karena Oh orang desa Nggak apa-apa Kok nggak ini Nah itu nggak boleh ya Seperti itu Nah ini contoh dari Setujuan ya Surat persetujuan Nah Pertama Kita harus Ngasih tahu Tentang Penelitiannya apa Terus Peran mereka itu Seperti apa Terus Kita juga Ngasih tahu Misalkan Potensi bahayanya Seperti apa Atau Oh Pak kalau misalkan Menggunakan Apa ya Oh misalnya gini Pak Vaksin itu Vaksin ya Terutama ya Untuk vaksin Oh ya ini saya ingat Untuk vaksin itu Harus seperti ini Kenalannya Bahayanya itu Kira-kira ini Vaksin itu adalah Ngasih penjelasan Jadi nggak Nggak main Suntik-suntik aja Harus Harus Ngasih penjelasan Vaksin itu Ini loh Apalagi Vaksin baru ya Dan karena Ada etikanya itu Makanya Yang namanya Riset Tentang Mayo Mayo Science Life Science Life Science Itu Kadang-kadang lama Terutama Untuk pasien yang ada Misalkan Teman saya itu cerita Yang dari Profesor dari Oxford Ya itu Udah menghabiskan Miliaran ya Tetapi Karena nggak efektif Ya Berhenti sampai Disitu Jadi Seperti itu Jadi Nggak bisa Ketika kita Mau Buka riset Target satu tahun Itu udah Pasti bisa Itu nggak bisa Dua tahun Tiga tahun Tetapi kan kita Ngebuka Ibaratnya itu Kita ngebuka Jalan Ngebuka jalan itu Ya kita nggak tahu Apa yang ada Di depan kita Seperti itu Kecuali memang Risetnya itu Riset verifikasi Jadi ada beberapa Jadis riset Ada riset yang Verifikasi Ada riset yang Memang menemukan Mungkin baru Jadi perlu diingat nih Perlu harus Dipahami juga Riset verifikasi Itu seperti ini Udah ada risetnya Tapi kita ingin Memverifikasi Benar nggak sih Riset ini Itu boleh Nggak apa-apa Jadi kita memulangi Riset yang sudah ada Tetapi Dengan apa Dengan misalnya Jumlah sampelnya Lebih banyak Jadi cukup Ini ya Jadi Agak keliru juga Kalau misalkan Riset itu harus Sesuatu hal yang baru Harus yang belum pernah dilakukan Enggak ya Jadi riset itu Boleh Sesuatu hal yang Pernah dilakukan Tetapi kita Memberikan sesuatu Yang baru itu Misalkan Dengan sampelnya Dengan Apa ya Misalkan Riset Yang punya Yang punya Ami 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 Dia dari Harvard Dia meneliti Tentang Power Power Pulse Bagaimana Bahasa Tubuh seseorang Atau Posisi Tubuh seseorang Itu berpengaruh Terhadap Hormon Atau Atau Pikirannya Dia Pikiran orang Tersebut Entah itu Misalkan Dia berpose Kayak Wonder Woman Yang Melebar Atau Yang Orang yang Takut Atau Pas waktu Wawancara kerja Yang Pegang HP Ditekuk Kayak gitu Nah itu Dia meneliti Tentang itu Ada yang Ngulang lagi Penelitiannya dia Dengan sampel Yang lebih banyak Nah itu Gak masalah Nah ternyata Dari sampel Yang lebih banyak Itu Hasilnya itu Gak ada pengaruhnya Jadi itu Ada pengaruhnya Nah ini kan jadi Apa ya Jadi Bahan untuk Selanjutnya Untuk riset selanjutnya Mana sih yang lebih benar Apakah sih Apa sih yang dipengaruhi Padahal kan Sama-sama Ini ya Risetnya sama Gak gitu Nah bayangkan Kalau misalkan Riset itu dibatasi Oh ini udah pernah dilakukan Kita gak pernah tahu Kalau misalnya ternyata Ada juga Kalau misalnya dilakukan ulang Itu Gak 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 berhasil Jadi seperti itu Kembali lagi Partisi pas Voluntir ya Voluntir atau Peserta itu Dikasuk tahu Ininya Nature of the project Itu seperti apa Paham ya maksudnya Nature of the project Kalau vaksin Kalau ini dibuat dari virus Mungkin Potensinya itu Akan seperti ini Kalau misalkan Dia informasi Oh Saya bisa tahu Nomor Anda Seperti ini Seperti ini Nah terus Yang ketiga Upline Bagaimana Peserta itu Akan berkonstribusi Tengah-tengah Tujuan kita Misalkan Oh Bapak ini Salah satu Peserta Sample Kita Nanti tujuannya itu Seperti ini Jadi salah satu Bagian dari Sample Nah mereka itu Punya hak ya Untuk Mempertimbangkan Antara Resiko Yang mereka dapatkan Dengan Benefit Loko untungan Yang mereka dapatkan Mereka punya hak Untuk mempertimbangkan itu Kalau misalnya Mereka merasa Oh Saya Dapat untung Lebih banyak nih Ya gak apa-apa Sekarang kita kasih Biasanya dikasih Entah sopan Kita dikasih uang Kolontir ya Nah ada juga Yang Misalkan Oh Kayaknya Bahayanya lebih banyak Bisa yang gak ikut Nah mereka itu Punya hak untuk Memilih ya Berdasarkan Pikiran mereka sendiri Bukan berdasarkan kita Sebagai tadi Tapi Berdasarkan pesertanya sendiri Dan Peserta itu Bisa Mem-follow up Ya Mem-follow up Pertanyaan-pertanyaan Tentang Riset yang mereka Ikuti Yang mereka jadi Volunteer Dan Misalnya gini Pas pertama Wawancara Mereka Oke nih Gak ada Pertanyaan Tetapi Mereka mungkin Dua hari Tiga hari Mereka mikir-mikir Oh iya ya Tentang kok Seperti ini ya Oh yaudah deh Saya Informasi yang saya Tadi itu Harus Jangan dipakai deh Nah mereka itu Bisa ngontak Kayak gitu Harus kita sediakan informasi Kepada siapa Mereka bisa ngontak Kalau misalkan Gak jadi Ya Baik itu Sedang dilakukan riset Atau sedang dilakukan riset Itu mereka harus Ada Informasinya Terus Dan mereka tahu Kalau misalkan Kepersertaan mereka itu Adalah Relawan Bukan sesuatu hal yang wajib ya Jadi jangan ditakut-takuti Wajib nih harus seperti ini Kalau gak ini Nanti gak lulus Atau apa Nah mereka harus tahu Kalau memang ini itu Gak wajib Sejantinya Mereka pun bebas ya Mau keluar dari Penelitian itu Baik Sebelum Sebelum Penelitian Misalkan direkrut ya Terus sebelum dilakukan penelitian Diambil sampel Mereka gak jadi Mereka harus punya opsi itu Sedang Ketika sedang Sedang di wawancara Misalkan terus Oh gak jadi deh Kayak gitu itu boleh Atau Setelah Setelah dilakukan Penelitian Mereka gak jadi Saya gak juga mau ikutan Itu Itu boleh mereka Harus diberikan hak Seperti itu Dan Kita sebagai seorang peneliti Itu harus Clear ya Bagaimana kita akan Ngambil datanya mereka Ketika misalkan Kita mau Wawancara nih Kita harus nyata izin Kalau misalkan mau ngerekam Saya rekam ya Ini Itu harus ada izinnya Jangan sembunyi-sembunyi Penelitiannya Dan Mereka juga harus tahu Seberapa Rahasia Dari penelitiannya Dari penelitian kita Kalau misalkan kita mau Mempublikasikan Di Jurnal Kadang-kadang bisa diakses Oleh semua orang ya Yang punya akses Jadi kalau kita mau Seminar Itu kan Kita Ngasih data Meluarkan Atau ngolah Data dari Relawan kan Mereka itu harus Harus tahu Seberapa rahasia sih Misalkan Oh nama kamu Gak ada Tetapi usia kamu Itu bakalan digabung Dengan Relawan lain Jadi rata-rata Jadi harus seperti itu Terus contohnya lagi Misalkan Nama kamu Gak ada Tapi foto kamu itu Bakalan dicampur Dengan foto orang lain Kalau misalkan kita Ada penelitian tentang Facial Recognition Misalkan Kan orang kan Gak mau ya Misalkan fotonya Terus disebar-sebar Terus Apa namanya Foto anak kecil Jadi Harus mulai Terutama ya Terutama Anak muda ya Yang banyak Bersosial media Harus mulai Bisa Bersosial media Secara benar Harus bisa Bagaimana Menjaga Privasi ya Tidak hanya Saat penelitian ya Di kehidupan Saat-raatnya Mungkin kita Terutama untuk Ini ya Informatika ya Riset informatikal Coba Kalian Ada film bagus Namanya Person of interest Ada Lima session Lima session Satu session itu Kita Sampai Dua puluh episode Satu episode itu Antara Empat puluh lima Sampai satu jam Jadi Bisa di total nih Berapa nih Lima session Satu session bisa Dua puluh Kali Empat puluh lima menit Ada tujuh puluh lima jam Mungkin sekitar Tiga hari Kalau mau Tidur ya Mau nonton terus Sudah saya Udah nonton ya Nah Seperti itu Kalian bakalan Tahu Seberapa penting Sih Keamanan Security ya Security Terhadap informasi Security informasi itu Dari film itu Nah Nyambung dengan Penelitian ini Kita juga harus Kasih tahu Ke Pesertanya Karena penyakit Penyakit kamu Bakalan kita Kasih tahu Tetapi Nama alamat Itu Gak ada Ya Kayak gitu Semua penyakit HIV Misalkan Kan itu kan Stigmanya kan Jadi negatif Kan Kalau misalnya kita Kasih tahu Nama pasiennya Alamatnya Ada yang tahu Tetangga-tetangganya Hidup mereka kan Bisa jadi ini Susah ya Pun dengan penyakit Corona Kayak gini Misalkan ada yang Kena gitu kan Ya Kita kan gak bisa Langsung ngasih tahu Ada orang ini Yang kena corona Misalkan Namanya ini Ya tetangga-tetangganya Bisa jadi Gak suka kan Jadinya dengan dia Itu ya Terutama untuk Riset ya Nah Ini sama dengan Penyelesaian yang Tadi Jadi Kita ngasih tahu Apa yang akan Kita Munculkan Datanya Data apa Yang ingin kita Kasih tahu Ke Haraya Seperti itu Dan Data ini Meskipun Sudah selesai Risetnya Kita harus Jaga aman Bukan Oh saya sudah Lulus nih Ya sudah Data Data risetnya Kita Sebar Misalkan Atau kita Luakin Atau apa Di sini Di Indonesia Ini juga masih Ini yang Gak Gak Tertik ya Terutama untuk Dokumen Dokumen yang Hard copy Kan jarang Di kantor itu Ada Mesin pencacah Kertas ya Untuk Menghilangkan Dokumen Dokumen Asia itu Misalnya sudah Dibuang Ke tempat Sampah Aja Gak Ditacah Dulu Gak Dihilang Dulu Bisa Dibaca Orang Lahir Nah Jadi Seperti ini Nah Ini Itulah Pentingnya Dari Undang ITE Nah Selama ini Undang-Undang ITE Yang kita Dengar Adalah Jemarah Nama Baik Terus Apa Namanya Ya Lebih Banyak Itu ya Jemarah Nama Baik Lagi Penyebaran data Privasi Penyebaran data Privasi Kurang Ini tapi Kurang Kurang Begitu Booming Ada juga Ada penyebaran data Privasi Tapi Masih kurang Begitu Booming Dibandingkan dengan Kecemaran Nama Baik Ya Terutama yang Artis-artis Misalnya Atau para Pejabat Nah Kecemaran data Privasi ini juga Enggak Terbatas Kepada Orang Yang Pejabat Tapi itu juga Termasuk Orang Orang Biasa Kalau Di Jepang Pas waktu Misalnya Saya ke Kantor Kalau di Jepang Layarannya Semuanya Hampir Satu atap Ya Semua layarannya Satu atap Kalau misalkan Kita mau Ke BPJS Bayar pajak Terus Ngurus KPP Terus Daftarin Anak Sekolah SD Terus Ngurus Apa lagi Ngurus Air Dan Cemaci Jadi AM Paspor Itu di satu tempat Namanya City Hall Jadi kalau misalkan Kita ngurus paspor Oh KTP kamu harus ini Yaudah tinggal Mereka Nuntun kita Ke Bot Bus Meja Meja bagian KTP Tidak Harus ke Tempat lain Nah Ketika mereka Mau memfotocopy Kartu KTP Kita Itu Minta izin dulu Saya boleh memfotocopy Ya gitu Kalau misalkan Boleh Baru mereka memfotocopy Kalau Di Sini Kebanyakan Siapa Tidak tahu Tiba-tiba Mau minta Fotocopy KTP Nah Tadi itu sebelum Reset ya Jadi harus ada Concern Dari Relawannya Harus ada Persetujuan Approval Terkait dengan Reset kita Apakah sudah Memenuhi etika Atau enggak Sebelum Melakukan Reset Terima kasih